Om Swastiastu Selamat pagi anak-anak Kita berjumpa kembali Dalam pembelajaran di rumah Anak-anak sudah kangen bersekolah ya Ya tentunya kangen Bapak juga kangen ingin bercanda sama anak-anak ya Namun karena keadaan ya Karena situasi Karena masih merembaknya Wabah virus corona Jadi kita Belajar di rumah ya Ya jadi pak kirimkan video pembelajaran ini Jadi biar bisa melihat bapak Yang merasa kangen sama bapak Bisa melihat wajah bapak Ya dari video ini ya Dan dari video ini juga Kita akan belajar Tentang materi yang Yang belum sempat pak jelaskan ya Jadi kita akan belajar Materi tema 8 Praja muda karana Dengan subtema 2 Aku anak mandiri Dalam pelajaran ini Dalam tema 8 Subtema 2 ini Kita akan belajar tentang Aku anak mandiri ya Aku anak mandiri Jadi anak-anak Diajarkan untuk bagaimana Cara menjadi anak yang mandiri Nah seperti contoh ya Ada gambar Anak sedang menyikat giginya sendiri ya Jadi anak ini Mungkin dari awal dia Ibu atau bapaknya yang membantu Membersihkan giginya ya Caranya menyikat Sehingga dia Sekian kali dia melihat cara tersebut Dia mencoba Karena dia dalam artinya Aku juga bisa Menyikat gigi Nah jadi ini namanya anak yang Mandiri Di sampingnya juga ada anak yang Mandiri ya Jadi anak gadis ini Anak gadis kecil ini ya Mungkin karena Bapak ibunya sibuk Ibunya sibuk di dapur Memasak Bapaknya sibuk Mengisikan rumah Dia ingin Ingin cepat-cepat pakai sepatu Dia mencoba dia Mencoba mandiri Mengerjakan tugas Mengikat tali sepatunya ya Ya karena dia sudah melihat Berkali-kali Bapak ibunya membantu Mengikat tali sepatu Sehingga dia mungkin Udah otomatis Belajar dari melihat Gerakan ibunya Dan bapaknya Mengikat tali sepatu Dia sehingga Mampu dia mencoba Mengikat tali sepatunya ya Itu contoh Aku anak Mandiri Nah dalam septema 2 ini Kita akan memperhatikan Apa yang dimaksud dengan Membaca Jadi Membaca adalah Suatu kegiatan Untuk memperoleh Informasi Sebagai bahan Pengetahuan Dalam menyelesaikan masalah Nah Jika anak-anak Pada suatu saat Mendapat masalah Atau kesulitan Otomatis anak-anak akan Pertanya pada orang tua Nah kalau orang tua Tidak tahu caranya Ya Lebih gampang Anak-anak membaca buku Nah cari buku-buku yang Memberikan Petunjuk tentang Masalah tersebut Nah Contoh Kalau kita ingin Apa itu Mengetahui Ekosistem Jelas kita akan Membaca buku IPA Atau mungkin Di internet Cari yang mungkin Yang sudah Orang tuanya Mampu Memiliki paketan HP HP Android Disa melihat Matiri Ekosistem Mungkin di Di internet Ya Itu Itu kegunaannya Kita membaca Nah Jalan jenis membaca Ini kita akan Mengetahui Ada dua jenis Membaca Ada membaca Senyap Ada membaca Nyaring Apa yang dimaksud Membaca senyap Ya Membaca senyap Adalah Membaca Dalam hati Tanpa Mengeluarkan suara Jadi Membaca ini Tujuannya untuk Melatih Konsentrasi Jadi kita Membaca dalam hati Tidak mengeluarkan suara Tapi kita membaca Ya Jadi membaca di pikiran Membaca di hati Yang kedua Membaca nyaring Membaca nyaring Adalah Kegiatan Membaca Dengan Menyuarakan Tulisan yang Dibaca Dengan ucapan Dan intonasi Yang tepat Ya Jadi Apa yang dibaca Sesuai dengan intonasi Dan sesuai dengan tulisannya Mengapa Ya Tujuannya Agar Membaca nyaring ini Tujuannya adalah Agar Pembaca dan pendengar Mengetahui Informasi Yang terdapat Dalam Teks tersebut Ya Jadi Pasti dia Informasinya Informasi tentang Ekosistem Jadi dia Membaca Ekosistem Jadi Jelas terdengar Intonasinya Ucapannya Jadi itu Tentang Membaca Ya Dalam Matri Tema 8 Subtema 2 Kita akan Belajar Mengenal Bangun Datar Nah Ada Beberapa Bangun Datar Bapak Tampilkan Di sini Mungkin Anak Pernah Melihat Dan Pernah Pak Berikan Di Tema 7 Kita Dulu Hanya Mengenal Dua Bangun Datar Ada Bangun Datar Persegi Yang merah Ini Persegi Ini Sisinya Sama Nah Persegi Ini Bisa Juga Disebutkan Bujur Sangkar Bujur Sangkar Ya Istilah lama Selain Persegi Kita dulu Mempelajari Persegi Panjang Jadi Persegi Panjang Sisi Panjang Dua Ini Satu Sisinya Panjang Ada Sisinya Pendek Dua Selain Persegi Dan Persegi Panjang Juga Kita Kita Harus Mengenal Gimana Bangun Jajaran Genjang Ini Namanya Jajaran Genjang Ada Panjang Yang Datar Dua Sejajar Ada Sisi Bidiknya Sejajar Dua Kemudian Ada Segitiga Ada Trapezium Ada Lingkaran Ada Belah Ketupat Nah Belah Ketupat Ini Semua Sisinya Sama Ini Ada Namanya Layang Layang Ada Sisi Panjang Ada Sisi Pendek Anda Pernah Layang Pasti Pernah Karena Bapak Tau Senang Main Layang Layang Dalam Subtema Tema 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 Kita Juga Mempelajari Tari Apa Yang Dimaksud Tari 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 Tar Tar Tari Tar Yang Kita Lakukan Untuk Menari Memang Tujuannya Untuk Menunjukkan Sesuatu Sesuatu Yang berdiamat Di tempat Dan waktu Tertentu Untuk Mengungkapkan Perasaan Dan Pikiran Seperti kita nari kijang Jadi kita mengungkapkan tentang Gimana tingkah pola seekor kijang Tari manuk rawa Yaitu tari yang menunjukkan Gimana tingkah laku seekor burung Tari cenderawasi juga sama Kalau tari barong Menunjukkan ewan Harimau Nah di dalam tari ini Kita akan memperhatikan tari tempurung Nah tari tempurung ini Ada tiga gerakan yang harus kita ketahui Ada gerakan tangan Satu Dua gerakan kaki dan tangan Ini serempak ya Dan ada gerakan kepala Nah itu gerakan tari Gerakan tari tempurung Jadi Bapak beriakan contohnya Nah ini contoh gambar orang menari tari tempurung ya Nah itu Jadi pakaian gerakan tari tempurung bebas ya Ada pake pramuka Ada pake pake narat boleh Nah itu Ada ini ada Anak yang sedang membawa tempurung dua ya Jadi tempurung ini di Di apa itu Didekatkan sehingga membuatkan suara Jadi dia mendekatkan dari samping Kanan, samping kiri Tengah-tengah Lalu ke belakang ya Dan seterusnya ya Ini contoh tari tempurung Nah lebih jelas Bapak berikan gambar Orangnya ya Ada orang yang sedang tari tempurung Nah ini tari tempurung ya Ini orang dari Minangkabau ya Ini ada Ada cirinya ya Dia memakai kepala yang Nggak runcing ke samping Ini orang-orang Sumatera Barat Daerah Minangkabau ya Ini anak SD Ini dari Ini dari Jawa dari Sumatera Barat Menarikan tari tempurung ya Kemudian Nah Kita akan menginjak tentang Pengamalan sila keempat Nah Kita juga dalam tema 8 Subtema 2 Aku anak mendiri Kita Belajar tentang Pengamalan sila keempat Apa saja contoh sila keempat Pengamalannya Ya Jadi contoh Melakukan Musyawarah Untuk menyelesaikan masalah Nah Seperti contoh Pernah anak Lihat anak-anak Yang namanya musyawarah Pernah ya Seperti orang di Banjar Itu ada yang sangkepan Membicarakan tentang ABN Kalau di sekolah Pasti ada musyawarah ya Contoh Tentang Pemilihan ketua Ketua kelas Kita juga pakai musyawarah Nah dalam musyawarah ini Kita Tentunya banyak Perbedaan pendapat Nah Perbedaan pendapat itu Kita harus hargai Karena kita Perlu mengamalkan sila keempat Agar tidak terjadi Pertengkaran Ya Nah dalam Perbedaan pendapat itu Jangan sampai terjadi Pertikaian Nah Pertikaian ini Kita harus setengahi Kita harus 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 cari Intinya mana yang lebih bagus Sehingga kita Menggunakan yang lebih bagus Ya Jangan memasakkan kendak Ya Jadi Menengahi Pertikaian Untuk mengunjukkan Peramian Itu ya Sila keempat ya Kemudian lanjut Nah ini contoh Pengamalan sila keempat Contoh yaitu Anak-anak kerja kelompok Ya Nah Mungkin ini contoh Kerja anak kerja kelompok Ini bernam ya Ada Cowok Cowok tiga Cowok juga tiga ya Ini dia mengejarkan tugas ya Dia diskusi Gimana bisa menjawab Soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru Ya Jadi contoh orang Berdiskusi Ya Jika kelompok Ada juga Orang dewasa Sedang musyawarah ya Ini warga desa Sedang musyawarah Dia untuk Mengadakan acara Sukuran Itu Perayaan hari 17 Agustus ya Dia ingin Dalam hari Merayakan Kemerdekaan ini Meriah Mungkin Ibu-ibu Mengusulkan Ada acara Masak-memasak Kalau bapak Ada acara Lomba olahraga ya Itu contohnya ya Kemudian lanjut Dalam tema 8 Subtema 2 ini Kita akan belajar tentang Latihan Kelenturan badan Nah Latihan Kelenturan badan ini Ada beberapa Proses Atau kegiatan Yang harus diikuti Contoh Satu Berdiri tegap Ya Kedua kaki Dibuka Selebar bahu Yaitu Bungkukan badan ke depan Sampai kedua tangan Menyentuh lantai Pandangan mata Ke arah lantai Tahankan Pusini sampai Hitungan 5 Itu yang gerakan kedua Gerakan ketiga Kembali ke posisi mula Berdiri tegap Buka kedua kaki Selebar bahu Gerakan keempat Bungkukan lagi badan Ke samping Sebelah kiri Kedua tangan Menyentuh kaki kiri Pertahankan Pusini sampai 5 menit Kembali ke posisi mula Berdiri tegap Buka kaki Selebar bahu Yang keenam Membungkukan badan Kesebelah kanan Kedua tangan Menyentuh kaki kanan Pertahankan Pusini sampai 5 menit Lakukan gerakan Secara berulang-ulang Nah ini contoh gerakannya Berikan gambarnya Nah ini contohnya Contohnya Dia berdiri Lagi ke samping Lagi ke samping kanan Itu ya Ini beberapa gerakan Kelenturan Nah ini contoh Membungkukan badan Ini juga orang dewasa Ini namanya Kayang Setelahnya Melenturkan badan Pinggangnya Dengan cara Kayang Namanya Nanti kalau lebih jelas Untuk latihan Kelenturan Bapak Mohon Silahkan tanyakan Pada guru PJOK Lebih lanjut Karena guru PJOK Lebih Lebih teliti Dalam Gerakan ini Lebih tahu Cara dan proses Yang bagus Sehingga Anak tidak cedera Nanti dalam Latihan Kelenturan Kalau Bapak Hanya mengetahui Sepintas saja Tentang latihan Kelenturan Dan otomatis Yang namanya Guru penjaskes Lebih banyak tahu Tentang Latihan Kelenturan Ini menyangkut Pelajaran PJOK Bapak Hanya sepintas Biar Tidak terlalu Pekalai Pelajaran yang lain Kita lanjutkan lagi Yaitu Dalam Tema 8 Subtema 2 Aku anak Mendiri Kita diajarkan Tentang Pramuka Yang kemarin Suptema 1 Kita Sudah tahu Lagu-lagu Pramuka Masih ingat Lagu Pramuka Imne Pramuka Masih Coba Kita coba Kami Pramuka Indonesia Manusia Pancasila Satyaku Kudarmakan Darmaku Darmaku Kubaktikan Agar jaya Indonesia Indonesia Tanah airku Aku Darmaku Kudu Jadi Pandu Mu Di dalam Pramuka Kita banyak Mengenal Lambang-lambang Pramuka Nah Ini contoh Lambang Pramuka Yang sudah Dilantik Jadi Tanda Tanda Pelantikan Pramuka Putri Jadi Berbentuk Lingkaran Berbentuk Lingkaran Sedangkan Tanda Pelantikan Pramuka Putra Itu Bentuknya Berbentuk Belah Ketupat Jadi Ada Beberapa Arti Dari Lambang Pramuka Ini Kita Lihat Padi Kapas Itu Melambangkan Ke Apa itu Padi Pangan Makanan Kapas Pakaian Itu ya 10 roda Tentang Dasar Dharma Pramuka Misalnya Pramuka Harus Mengikuti Mengikuti Harus Siap Dideparkan Di Sekalip Penjuru Ya Kalau Roda Dan Seluruh Terus Nah Mengani Arti Arti Lambang Pramuka Lebih Jelas Anak Kita Latihan Pada Hari Sabtunya Karena Di Hari Sabtu Kakak Pramuka Yang Kakak Pramuka Penggalang Di Kelas 456 Akan Lebih Lanjut Menjelaskan Jadi Bapak Sebagai Guru Akan Memberikan Pelimpaan Tugas Menjelaskan Lati Lambang Pramuka Lebih Lanjut Di Hari Sabtu Pada Saat Latihan Pramuka Kalau Ini Dijelaskan Panjang Waktunya Jadi Kita Sepintas Saja Memberikan Gambar Apa Yang Ada Ini Ada Gambar Padi Kapas Ada Gambar Bintang Gambar Dunas Kelapa Gambar Seperti Jam Jadi Ini Semua Mengandung Arti Artinya Ini Baca Di Bukunya Lagi Dan Bisa Ditanyakan Lebih lanjut Pada Saat Latihan Pramuka Jadi Kita Hanya Sepintas Kalau Ini Diterangkan Panjang Lebar Waktunya Keburu Habis Dengan Materi Yang lain Tidak Bisa Masuk Jadi Tidak Memungkinkan Semua Materi Pramuka Pak Jelaskan Disini Hanya Sepintas Sepintas Kita Lanjut Nah Ada Juga Yang Tadi Lambang Pramuka Yang Ada Di Indonesia Di Dunia Pun Ada Lambang Pramuka Namanya Osem Jadi Osem Juga Dapat Dibagi Dua Ada Osem Putra Ada Osem Putri Osem Putra Ini Berbentuk Persegi Ada Beberapa Gambar Ada Tali Ada Bunga Ada Bintang Itu Semua Mantung Arti Juga Yang Putri Kalau Osem Putri Berbentuk Lingkaran Osem Putra Bentuk Persegi Juga Sama Gambarnya Bentuk Sisinya Beda Nah Ini Arti Pramuka Yang Dari Sudah Ini Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Pada Saat Latihan Kegiatan Pramuka Ada Kegiatan Extra Pramuka Jadi Anak Tinggal Sembita Saja Disini Nanti Lebih lanjut Ditanyakan Di Kegiatan Pramuka Karena Ada Kegiatan Pramuka Dalam Teori Ada Kegiatan Pramuka Dalam Praktek Itu Anak Akan Diajarkan Di Hari Sabtu Nanti Kita Khususkan Kita Belajar Pramuka Seluruh Materi Pramuka Nanti Ada Materi Teori Ada Materi Praktek Apa Materi Pramuka Praktek Kita Tali Temali Murse Simapur Sedangkan Kalau Materi Pramuka Menulis Itu Ada Sandi Ya Resunda Sandi Kula Sering Ada Berbagai Sandi Yang Dipelajari Kemudian Kita Juga Mengenal Tanda Jejak Nanti Itu Akan Diberikan Di Hari Sabtu Tentang Ekstra Pramuka Ya Kita Lanjut Nah Di Lambang Pramuka Dunia Pun Ada Artinya Ya Nah Contoh Di Lambang Pramuka Ada Arti Lambang Pramuka Berbentuk Kompas Apa Itu Kompas Kemudian Ada Bunga Tri Foil Bunga Ada Dua Bintang Apa Artinya Dua Bintang Ada Tali Melingkar Artinya Semua Mengandung Hati Nah Kalau Ini Dijelaskan Lebih Panjang Nanti Ya Kembali Waktunya Kepepet Sekali Ya Jadi Anak Mengetahui Oh Ini Lambang Pramuka Dunia Oh Ini Lambang Pramuka Indonesia Jadi Anak Otomatis Mengetahui Lambang Pramuka Yang Ada Di Dunia Maupun Di Indonesia Kita Lanjut Nah Ini Atribut Pramuka Nah Atribut Pramuka Ini Sering Kita Lihat Di Di Topi Pramuka Ya Nah Kalau Atribut Pramuka Putri Ada Siaga Warnanya Hijau Berbentuk Lingkaran Penggalang Warna Merah Berbentuk Lingkaran Kalau Putrinya Ini Khusus Putri Kalau Kuning Ini Penegak Ini Tingkat SMA Putri Kalau Pandega Coklat Kalau Pembina Putih Begitupun Putra Atribut Pramuka Putra Siaga Warnanya Hijau Ini Bentuknya Persegi Kalau Merah Penggalang Kuning Penegak Pandega Dan Pembina Jadi Ini Sepintas Ya Jadi Bapak Mohon maaf Ini Masalah Pramuka Bapak Jelaskan Sepintas Jadi Anak-anak Silahkan Tanyakan Di hari Sabtu Pada saat Ekstra Pramuka Ini khusus Jadi Ada Bidang Bidang Karena Ini Pelajaran Tematik Kita Menyinggung Sedikit Matris Tersebut Kalau Penasaran Kita Tanyakan Di hari Sabtu Khusus Kita Lanjut Nah Juga Ada Tipe Pramuka Ini Ada SK SKU SKK Ini Tentang Kecakapan Anak Pramuka Contoh Anak-anak Banyak Punya Tabungan Nanti Akan Dapat Lambang Seperti Jelengan Gambarnya Mana Ada Jelengan Tandanya Orang Yang Banyak Tabungan Nanti Di ekstra Pramuka Dijelaskan Pinter Membuat Kebun Ini Lambangnya Nyiram Pinter Memasak Ada Piring Sama Sendok Lambangnya Pinter Megamar Ada Lambangnya Kuas Dan Tempat Ini Jadi Semua Atribut Ini Merupakan Kecakapan Yang Dimiliki Oleh Pramuka Yang Sudah Berhasil Boleh Dipasang Di Baju Sehingga Bajunya Rame Dengan Atribut Pramuka Kita Lanjut Materi Selanjutnya Dalam Tema 8 Prajian Mudah Karena Tema 2 Aku Anak Mendit Kita Akan Belajar Tentang Manfaat Pohon Kelapa Jadi Anak Akan Sering Melihat Pohon Kelapa Gimana Untuk Pohon Kelapa Bapak Berikan Gambar Pohon Kelapa Nanti Banyak Pohon Kelapa Ini Namanya Pohon Kelapa Ini Ada Pohon Kelapa Namanya Apa Manfaat Pohon Kelapa Kalau Dari Buah Apa Saja Manfaat Bisa Tanyakan Kepada Orang Tuanya Batang Apa Bisa Dimanfaat Daun Jadi Buah Bapak Bapak Sedikit Singgung Manfaat Dari Pohon Kelapa Jadi Buahnya Bisa Dimanfaat Makanan Kemudian Batangnya Bahan Bangunan Daunnya Untuk Kacinan Belak Depat Ini Lebih jelas Ada Manfaat Pohon Kelapa Jadi Semua Bahan Yang Ada Di Kelapa Ini Semua Bermanfaat Dari Ujung Daun Sampai Ujung Akar Semua Bermanfaat Jadi Bapak Tugaskan Silahkan Cari Manfaat Tulis Kembali Dalam Buku Catatan Sebagai Pengingat Apa Manfaat Pohon Kelapa Kenapa Pohon Kelapa Ini Banyak Manfaat Karena Dia Pohon Serba Guna Sehingga Pramuka Pun Mengambil Lambang Pramuka Itu Sebagai Lambang Pramuka Itu Sebagai Tunas Kelapa Seperti Kemarin Tema 8 September 1 Kenapa Pramuka Mengambil Buah Kelapa Tunas Kelapa Itu Sebagai Lambang Ini Karena Dia Banyak Manfaat Dan Hidup Di Mana Mana Itu Jadi Jadi Anak Harus Banyak Tahu Apa Itu Pohon Kelapa Gimana Bentuknya Apa Saja Gunanya Ya Itu Ya Jadi Apa Yang Ada Di Sekitar Anak Cari Manfaat Apa Itu Ya Sehingga Anak Kalau Ada Kesulitan Kesulitan Banyak Kalau Tidak Punya Minyak Goreng Tidak Mampu Beli Minyak Goreng Tapi Kita Punya Banyak Kelapa Nah Itu Jadi Daging Daging Kelapa Itu Kita Bisa Buatkan Suatu Cairan Namanya Cairan Minyak Goreng Itu Ya Itu Ya Ini Pohon Kelapa Yang Asli Gambarnya Ini Tadi Gambaran Kartun Ini Pohon Kelapanya Ini Banyak Buahnya Ini Kelapa Gading Ada Kelapa Hijau Kelapa Gading Kelapa Hijau Kalau Di Bali Itu Banyak Jenis Buah Kelapanya Ada Nyugading Ada Nyugadang Ada Nyugulan Ada Nyugnaga Banyak Sekali Nah Nama-nama Pohon Kelapa Tersebut Nama Pohon Kelapa Tersebut Di Bali Silahkan Tanyakan Pada Orang Tuanya Pasti Tau Dia Karena Pohon Kelapa Memiliki Banyak Jenis Ada Jenis Nyugulan Nyugulan Namanya Ada Nyugading Nyugadang Ada Itu Bisa Ditanyakan Kepada Orang Tuanya Dan Gimana Bentuknya Ya Pasti Ada Ciri Khususnya Nyurang Cirinya Apa Nyugulan Cirinya Apa Nyugading Cirinya Apa Itu Banyak Sekali Itu Pelajaran Bisa Dipetik Dari Pengalaman Orang Tuan Anak Jadi Harus Banyak Tanya Kok Kelapanya Ada Warna Hijau Kok Kelapanya Ada Warna Kuning Tanyakan Pada Orang Tuan Apa Namanya Nanti Manfaat Kelapa Hijau Sama Kelapa Kuning Apa Itu Kelapa Kuning Itu Beda Kelapa Gading Beda Kita Lanjut Dalam Tema 8 Subtema 2 Subtema 2 Aku Anak Maniri Kita Akan Mempelajari Tentang Sifat Sifat Bangun Data Kita Ambil Sifat Yang Tadi Banyak Bangun Data Kita Ambil Sifat Bangun Datar Perseginya Sifat Bangun Datar Persegi 1 Mempunyai Sisi Sisi Yang Panjang Sisi A Contoh Sisi AB Sama Dengan Sisi BC Sisi CD Sama Dengan Sisi DA Sisi AB Sama Dengan Sisi BC Sisi BC Sama Dengan Sisi CD Sisi CD Sama Dengan Sisi DA Sama Dengan Sisi AB Itu Semua Sama Mempunyai 4 Titik sudut 1 Titik sudut A Titik sudut D Titik sudut C Sidut B Itu Banyak Ini Juga Punyai Simetri Lebih lanjut Pak Berikan Gambar Jadi Ciri Persegi Ada 4 Sisi Panjang 4 Sudut Sama Besar Ada Dua Diagonal Diagonal Ditarik Dari Garis Diagonal Diagonal Kemudian 4 Simetri Lipat Ini Kalau Dilipat 4 Kali Bisa Sama Panjang 4 Simetri Putar Kalau Diputar Tetap Menempati Semua Jumlah Sudutnya Semua 360 Rajat Diputar Sampai 360 Rajat Nah Ciri Persegi Ini Juga Mempunyai Ciri Khusus Kalau Luas Persegi Rumusnya Sisi Kali Sisi Kalau Keliling 4 Kali Sisi Kita Lanjut Nah Ini Contoh Meniru Gerakan Pohon Kelapa Jadi Kita Meniru Gerakan Pohon Kelapa Pertama Kita Sikap Berdiri Tegap Kemudian Bergoyang Kesamping Kanan Kesamping Kiri Lalu Lalu Jongkok Nah Itu Ya Itu Namanya Gerakan Meniru Gerakan Pohon Kelapa Ya Ini Juga Untuk Melenturkan Tubuh Juga Nanti Lebih Lanjut Tanyakan Sama Guru PJOK Yang Tadi Kita Mengidentifikasi Sifat-sifat Bangun Datar Persegi Nah Sekarang Ini Sifat Bangun Datar Persegi Panjang Apa Sifat-sifatnya Sifat Persegi Panjang Jadi Ada Garis AB Sama Dengan Garis CD Jadi Ada Dua Sisi Panjang Dan Dua Sisi Lebar Juga Sama Punya Empat Titik Sudut Nah Lebih Lanjut Ini Cirinya Persegi Panjang Cirinya Memiliki Dua Pasang Sisi Yang Panjang Dan Dua Pasang Sisi Yang Pendek Memiliki Empat Titik Sudut Ya Empat Titik Sudut Ini Itu 90 Derajat Ya Kelilingnya Dua Kali Panjang Ditambah Dua Kali Lebar Di Kelilingnya Rumus Kelilingnya Dua Kali Panjang Tambah Dua Kali Pendek Dua Kali Lebar Kudu Luasnya Panjang Kali Lebar Memiliki Dua Diagonal Nah Kalau Dari Sudut Kusudut Dihubungkan Nah Kalau Dari Sudut Kusudut Yang Berlawanan Diubungkan Namanya Diagonal Itu ada Dia memiliki Juga Dua Simetri Putar Dan Dua Simetri Lipat Ya Itu Nah Dalam Tema 8 Subtema 2 Ini Kita juga Sikap 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 Sesuingan Pengamalan Sila Pancasila Sikap Pengamalan Sila Sikap Sesuingan Pengamalan Sila Pancasila Pancasila Pertama Sikap Pengamalan Sila Pertama Dari Pancasila Itu Selalu Ingat Dengan Tuhan Sembayang Kedua Tidak Membedakan Teman Tidak Membedakan Matabat Kedudukan Sila Ketiga Selalu Bekerja sama Dalam Menyelesaikan Masalah Sila Keempat Selalu Bermusyawara Masalah Sila Kelima Selalu Hidup Mewah Hidup Hidup Hemat Dan Selalu Menabung Jadi Sila Kelima Selalu Hidup Hemat Dan Selalu Menabung Ini Contohnya Gambarnya Kalau Sila Pertama Contohnya Sikap Selalu Menghargai Keyakinan Dan Kepercayaan Agama Yang Lain Dan Selalu Ingat Sampai Yang Ingat Tuhan Contohnya Jadi Kalau kita Dengan Agama Kita Harus Saling Menghormati Menghargai Untuk Mengurangi Pertengkaran Nah Ini Sila Kedua Sila Kedua Ini Kita Ber Apa Itu Berkerja Sama Berkotor Membersihkan Alaman Tanpa Kita Membedakan Alam Jadi Membedakan Lingkungan Baru lingkungan Yang Tempat Tinggal Muslim Kita Semua Bersihkan Lingkungan Jadi Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Tadi Sila Pertama Ketuhanan Yang Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Ini Tidak Membedakan Kalau Sudah Namanya Kotoroyong Biar Kaya Biar Miskin Biar Muslim Biar Hindu Biar Suku Bali Biar Suku Jawa Biar Suku Batak Kalau Dia Sudah Membersihkan Lingkungan Kita Tidak Boleh Membedakan Harus Baru Kita Jadi Orang Suku Bali Tidak Mau Membersihkan Alaman Salah Kita Membersihkan Lingkungan Jadi Tidak Membedakan Agama Suku Ras Bangsa Itu Sama Kalau Sudah Kotoroyong Kotoroyong Nah Juga Dalam Kita Banyak Teman Yang Sakit Si Ali Yang Agama Muslim Sakit Baru Si Ali Agama Muslim Kita Tidak Nengok Orang Sakit Salah Kita Membedakan Agamanya Kita Jengok Kita Orang Bali Dan Orang Kristen Atau Orang Buddha Kalau Teman Sakit Yang Muslim Kita Dengok Juga Tidak Membedakan Agama Itu Contoh Sikap Sedangkan Kalau Sila Ketiga Jadi Yang Namanya Sila Ketiga Persatuan Dan Kesatuan Jadi Kita Negara Indonesia Beraneka Ragam Suku Bangsa Dan Adat Budaya Jadi Kita Kompak Menyatu Dalam Bhinneka Tunggalika Untuk Memperarat Persatuan Dan Kesatuan Contoh Sikapnya Seperti Di Sekolah Bekerja Sama Membersihkan Kelas Kita Harus Bersatu Kalau Tidak Bersatu Kebersihan Kelas Tidak Terjaga Kalau Sendiri Kita Bekerja Capek Nanti Kita Marah Marah Kalau Sudah Kita Sama Sama Bekerja Berkotorio Jadi Semua Pekerjaan Bisa Kita Selesaikan Jadi Otomatis Berat Sama Di Dijing Berat Sama Difikul Tinggal Sama Dijing Jadi Sama Bekerja Sama Nah Silah Keempat Ini Contoh Silah Keempat Kereketan Yang Bimbing Oleh Kebijaksanaan Dalam Permusuran Dan Perwakilan Nah Disini Kita Belajar Menjalankan Silah Keempat Yaitu Dengan Pemilihan Kepulauan Desa Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Presiden Pemilihan DPR Ini Contohnya Itu Sudah Menjalankan Silah Keempat Yang Tadi Kita Singgung Tadi Kan Ada Musya Orah Di Desa Itu Menjerminkan Silah Keempat Nah Ini Contoh Silah Kelima Jadi Kita Yang Namanya Silah Kelima Kita Diberikan Kesempatan Untuk Mencari Kehidupannya Sendiri Kita Belajar Berdagang Keloyang Nelayan Itu Mencarikan Di laut Yang Buruh Mengangkut Hasil Lautan Hasil Bumi Yang Pegawai Bekerja Yang Guru Yang Mengajar Kita Diberikan Kesempatan Keadilan Kita Menghidupi Diri Sendiri Dengan Bekerja Kalau Kalau Yang Malas Susah Hidup Kita Diajarkan Di Dalam Silah Kelima Belajar Hidup Emad Dengan Cara Menangkut Jadi Anak 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 Kalau Dikasih Bekel 5.000 Tambungkan 1.000 Dibelanjain 4.000 Jadi Kalau Setiap hari 1.000 1.000 Lumayan Setahun Itu Bisa Kita Belikan Baju Makanya Kalau Ketika Dikasih Uang Oleh Orang Tua Jangan Dihabiskan Sisi Barang 1.000 2.000 Jadi Utmanis Kita Punya Pegangan Nanti Pas Liburan Kita Dapat Membeli Sesuatu Kalau Kita Nggak Nabung Kita Poyah Semua Habis Besok Nggak Bisa Makan Apa Itu Jadi Itu Tentang Materi Tema 8 Praja Muda Karena Subtema 2 Aku Anak Mandiri Jadi Kita Diajarkan Tentang Belajar Mandiri Kita Diajarkan Belajar Mandiri Mengikuti Aturan Sesuai Dengan Pengamalan Sila Pancasila Sila Pertama Sila Kedua Sila Ketiga Sila Kempat Sila Kelima Dan Kita Diajarkan Apa Yang Perlu Kita Kertauin Bangun Datar Sifat 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 Dan Juga Beberapa Gerakan Tari Tari Tempurung Dan Belajar Menggerakkan Melenturkan Badan Kita Agar Kita Tetap Sehat Dan Bugar Jadi Hanya Sekian Dulu Madri Tema 8 Subtema 2 Akhiri Dengan Farama Sandi Om Sandi Sandi Tema 3 3 1 2 1 2 3 2